Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan honorer di kolom komentar video saya sebelumnya terkait dengan kegiatan pendataan dan pemetaan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Banyak yang mempertanyakan apakah pendataan ini bertujuan untuk mengangkat tenaga non-ASN yang telah terdata menjadi PNS atau P3K atau seperti apa. Di video kali ini kita akan bahas, tapi untuk rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini silahkan menekan tombol subscribe, tonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan semua bisa menerima informasi yang tidak setengah-setengah. Rekan-rekan sekalian seperti diketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara bersama dengan Badan Kepegoyan Negara serta instansi terkait dan pemerintah daerah telah melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara yang telah bekerja di masing-masing instansi, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Lalu sampai dengan saat ini masih banyak rekan-rekan honorer yang masih mempertanyakan apa sih tujuan sebenarnya dari pendataan ini? Apakah ada peluang bagi mereka yang telah terdata untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai PE3K atau seperti apa? Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegoyan instansi pusat dan di instansi daerah di surat ini sudah ditegaskan terkait dengan tujuan dari pendataan dan pemerintahan tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, di poin 2 surat ini sudah ditegaskan bahwa pendataan sebagaimana tersebut di angka 1 telah dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara menjadi ASN. Jadi sudah ada penegasan bahwa pendataan dan pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN namun bertujuan untuk memetakkan dan mengetahui berapa jumlah tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah sebagai tata dasar tenaga non-aparatur sipil negara. Di poin 3 di surat ini juga disebutkan bahwa sebanyak 2.113.000 orang yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah yang telah terdata. Sementara itu di kesempatan lain, Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara juga sudah menegaskan bahwa pendataan non-ASN dilakukan untuk memetakkan dan juga memvalidasi database pegawai non-aparatur sipil negara, baik itu yang berada di instansi pusat maupun daerah dari segi sebaran jumlah kualifikasi serta kompetensi. Pendataan non-ASN juga dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga non-aparatur sipil negara yang diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan masing-masing kebutuhan instansi dan tujuan organisasi. Kemudian data honorer dalam pendataan tenaga honorer juga kemarin digunakan sebagai inventarisasi yang akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap atau kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, berdasarkan dari data honorer yang sudah dipetakan dan ter-input di database, maka pemerintah segera akan berupaya menyelesaikan permasalahan honorer ini. Ada pun untuk alur pendataan non-aparatur sipil negara akan dimulai dari pemetaan kebutuhan, penyusunan kebijakan, pemerintah selanjutnya akan melakukan penataan dengan pengawasan. Terkenakan sekalian, jadi kesimpulannya bahwa pendataan dan pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara yang dilakukan beberapa waktu yang lalu bukan bertujuan untuk pengangkatan secara langsung tenaga non-ASN atau honorer menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai P3K, tetapi menjadi database dalam hal mendukung kebijakan dan roadmap penataan tenaga honorer ke depannya. Seperti diketahui bersama juga bahwa saat ini dalam prolegnas DPR RI, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara telah diajukan rancangan perubahannya. Salah satu poin penting dalam rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah pengangkatan tenaga honorer dengan kategori jabatan tertentu menjadi pegawai negeri sipil dengan melalui tes administrasi dan validasi keapsaan surat pengangkatan. Demikian video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer P3K dan Aparatur Sipil Negara. Sampai jumpa di video berikutnya.